Intro 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 Awalnya gue cuma coba-coba awalnya gue emang bikin musiknya itu musik indie terus pas gue kuliah gue coba develop karir EDM gue yang lebih serius waktu itu sebenernya gue gak serius-serius banget sih untuk kerjaan EDM karena waktu itu dari umur 13 tahun gue itu udah membuat lagu-lagu band lagu-lagu indie, lagu-lagu rock, jazz, pop dan lain-lain jadi ada pepatah ya the right man in the right place nah mungkin waktu itu gue salah satu orang itu karena waktu itu internet baru aja blew up dan gue dengan gampangnya bisa berinteraksi dengan produser luar yang mana mungkin waktu itu banyak banget yang belum tahu cara interaksi itu jadi waktu itu gue udah menemukan caranya dan akhirnya terwujud lah cita-cita gue begitu yang baru-baru ini yang baru-baru ini Thomas Gold yang pasti Steve Heoki terus Diplo, Late Backlook sendiri KS Kate juga pernah siapa lagi ya Vandalism, Nervo ada juga Apokalipto banyak sih yang mudah-mudah juga banyak dari luar gitu semuanya berkesan sih dari yang gak terlalu bagus selling pointnya sampai yang paling bagus menurut gue, gue ngeliatnya dari satu momentum di saat gue bikin musik itu gue lagi memikirkan apa kendala apa yang gue temuin biasanya musik itu ajang gue untuk belajar dan menemukan suatu pemencahan dari suatu masalah gitu eee... pesen-pesen gue sih keep stand out aja sih maksudnya sama apa yang lo rasain dan apa yang apa yang menurut lo jadi satu perhatian yang harus diperbaikin karena menurut gue hal yang berbeda itu yang anti tesis itu selalu jadi yang stand out dan selalu bisa ngelawan arus dan ngelawan arus itu gak selalu jelek ya kadang-kadang bisa merubah moda dan juga bisa merubah situasi juga di saat-saat EDM itu dibutuhkan untuk bangkit lagi itu bisa dibutuhkan untuk moda halo, gue Angger Rimas untuk para produser muda gak pahala cita-cita musti tinggi-tingginya jangan pernah takut untuk maju dan selalu jadi yang beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati